Kisah mengharukan yang datang dari kak Megan Beaver, seorang warga Amerika, yang menemukan 3 ekor kucing pada 13 Maret 2022 lalu. Sebenarnya justru 3 ekor kucing inilah yang menemukan kak Megan. Awal ceritanya bermula ketika seekor kucing mendekati kak Megan sambil mencoba naik ke mobilnya. Kucing itu mencoba mencari makan dan terlihat sangat kurus. Saat kak Megan memberikan sedikit makanan, tiba-tiba kucing kedua dan ketiga muncul dan ikut mendekati. Saat kak Megan memeriksa kondisi 3 kucing itu, ditemukan banyak kutu. Mereka juga kurus kering karena perutnya yang penuh dengan cacing. Bulu-bulu pada ketiga kucing itu mulai menipis karena kutu dan serangan jamur. Karena cuaca di Midwest, Amerika Serikat sedang musim dingin, memberatkan kak Megan untuk melepas kembali ketiga anak kucing itu. Kak Megan merasa bahwa hewan-hewan itu tidak akan bisa bertahan hidup di luar. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk membawa pulang ketiga kucing itu. Ia lalu mengambil satu-satunya kandang kucing miliknya dan memasukkan tiga kucing itu ke dalamnya. Ia memberikan perawatan sederhana dengan obat kutu, obat cacing, pemeriksaan berat badan, dan fisik. Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat tingkah tiga kucing ini, kak Megan sadar bahwa kucing-kucing yang dibawanya bukanlah kucing liar. Kucing-kucing itu lebih seperti kucing rumahan yang sengaja ditelantarkan di luar dan membuat kak Megan jadi marah. Kak Megan kemudian merawat ketiga kucing itu sambil mencarikan rumah baru untuk mereka karena ia tidak bisa merawatnya di rumah dalam waktu lama. Sambil memulihkan kesehatan, kak Megan juga tidak lupa memberi tiga kucing itu nama. Yaitu Sirius untuk kucing berbulu hitam pekat, James untuk kucing dengan bulu hitam dan putih, dan Lupin untuk kucing dengan bulu abu-abu. Nama-nama itu diambil dari tokoh pada film Harry Potter. Tiga kucing itu memiliki bulu yang berbeda, tapi mereka seperti teman yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan mereka sering terlihat tidur berdekatan dimanapun. Setelah kondisi tiga kucing itu membaik, kak Megan mulai menghubungi penampungan hewan untuk mencarikan rumah baru bagi Sirius, James, dan Lupin. Walau sudah merawat dan mencoba mencarikan rumah, kak Megan masih merasa marah dengan adanya orang yang membuang kucing rumahan ke jalanan. Ia pun mengungkapkan kemarahannya dengan bercerita ke media sosial miliknya. Dari ceritanya itu, ada keluarga dari Eropa yang menghubunginya dan menyatakan ingin mengadopsi tiga sekawan itu. Sambil menunggu proses pengadopsian, ketiga kucing itu mendapatkan semua perawatan lebih seperti vaksin, pembasmi cacing, dan beberapa perawatan lain. Setelah semua proses persetujuan adopsi selesai, keluarga baru Sirius, James, dan Lupin terbang langsung ke Amerika Serikat dan mengunjungi kak Megan pada pukul 10 malam. Seperti sudah mengenali orang tua baru mereka, tiga kucing ini mendekat tanpa rasa malu ke pasangan yang mengadopsinya. Bahkan pasangan itu memilih hanya melakukan perjalanan dengan pesawat selama 2 jam, lalu perjalanan selanjutnya selama 11 jam ditempu dengan mobil. Cara itu dilakukan agar tiga kucing itu tidak merasa stres karena harus di dalam pesawat lebih dari 2 jam. Dengan pemilik baru yang sangat penyayang, kak Megan merasa tenang melepas tiga kucing yang ia temukan. Mengharukan sekali ya kisah tiga kucing yang terlantar itu, apakah teman-teman pernah punya pengalaman yang sama dengan kak Megan? Oh iya, apakah kucing peliharaan teman-teman juga memiliki tingkah yang lucu dan menarik untuk dibagikan? Silahkan kirimkan cerita teman-teman ke Bobo ya. Kisah kamu dan kucing peliharaan yang paling menarik bisa Bobo tayangkan di channel Youtube Majalah Bobo. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax